Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sukses, bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Yesus merupakan sebuah panggilan. Artinya, dari panggilan itu adalah Allah sendiri yang memanggil. Maka tentunya sifat dari panggilan itu tidaklah mengikat. Tidak semua orang mampu dan juga sanggup untuk menanggung konsekuensi kemuridan Kristus. Rahmat, rahmat, baptisan adalah kemauan sendiri. Allah sendiri, Allah senantiasa berperan dalam proses itu. Baptisan sungguh-sungguh-sungguh rahmat panggilan dari Allah sendiri yang bukan karena pertama-tama karena kemauan diri kita. Allah yang telah memanggil diri kita. Sehingga kita akhirnya menanggapi panggilan itu dengan kita di baptis. Berrefleksi dari Injil hari ini, menjadi murid Yesus berarti ia harus siap untuk tidak mempunyai jaminan tempat dan juga kenyamanan yang permanen. Artinya, dimanapun dan juga kapanpun ia dipanggil, orang katolik mempunyai totalitas yang sama kepada para murid. Yesus pun tidak menjanjikan jaminan rumah dan juga kekayaan. Yesus tidak menjanjikan fasilitas pelayanan yang serba ada. Kepada ahli taurat yang hendak menjadi muridnya pun, Yesus dengan tegas mengatakan, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Para suster, bapak ibu dan saudaraku yang terkasih, selain totalitas kesiap sediaan menjadi murid Yesus berarti juga harus siap untuk berhadapan dengan siapapun. Seorang katolik juga harus berani menunjukkan kualitas kekristenannya ketika menghadapi situasi seburuk apapun. Orang yang sudah menjadi murid dan dalam Injil hari ini diajak oleh Yesus untuk berani menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Tetapi mengatakan dalam Injil hari ini bahwa yang penting bahwa dirinya harus siap untuk menjalankannya. Yesus tidak mengatakan bahwa tidak penting menguburkan orang tua yang sudah mati. Yesus hendak yang ingin disampaikan oleh Matis adalah bahwa situasi tidak mudah seperti itu menjadi situasi yang akan dihadapi oleh murid-murid Yesus. Berhadapan dengan situasi itu, seorang katolik hendaknya tidak terlalu larut dalam duka dan juga dalam kesedihan. Bagi murid Kristus, senantiasa akan dihadapkan kepada kebahagiaan pada waktunya jika yang utama adalah kerajaan Allah. Oleh karena itu tentunya menjadi murid Kristus bukanlah perkara mudah, namun bukan juga perkara yang menyedihkan. Harga yang harus dibayar seorang murid Kristus adalah kemartiran. Seperti halnya irinius yang kita rayakan pada hari ini. Kmartirannya yang dimaksud bukan kemartiran yang menyedihkan, Namun kemartiran yang disadari dan diterima dengan sukacita sebagai orang Kristian. Muliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat panggilan kemuritan yang kami terima. Teguhkanlah iman dan harapan kami agar kami mampu bertahan setia sebagai muridmu. Ajarilah kami agar kami juga berani untuk semakin menjadi Kristiani dalam hidup kami. Tuhan semoga kami berani menjadi martir dalam kesiaan menjadi muridmu. Teguhkanlah iman dan kesaksian kami. Kami mohon, kabur, telah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa bagi umatmu yang diam-diam meninggalkan gereja-Mu yang kudus satu ini. Semoga dalam kasih-Mu atau jamah saudara-saudara kami yang secara diam-diam meninggalkan gereja-Mu yang kudus ini. Sehingga ia pun kembali dalam kasih-Mu dan bersatu kembali dalam gereja-Mu ini. Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bimbinglah kami ya Tuhan dalam hidup kami dari pagi hari ini, siang sore hingga malam hari nanti. Semoga apa yang kami kerjakan dalam hidup kami di hari ini, sungguh-sungguh untuk memuliakan namamu dalam hidup kami. Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening si jenak, kita juga mengaturkan doa-doa pribadi kita masing-masing. Kami mohon, kaburkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa dari kami. Semua itu kami serahkan dalam tangan kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih.